Untuk membuat logo Allshop pada aplikasi Canva, Anda dapat mendownload terlebih dahulu pada Playstore Kemudian setelah terdownload, Anda bisa memilih desain yaitu logo Kemudian Anda bisa memilih template yang sesuai untuk tema Allshop Anda Pada template ini, Anda bisa mengganti semua elemen sesuai dengan tema Allshop yang akan Anda buat Ada beberapa elemen yang bertandakan Pro menandakan bahwa elemen tersebut berbayar Jika Anda ingin elemen yang tidak berbayar, Anda bisa mencari elemen yang tidak bertanda Pro Anda juga bisa dapat mengganti warna pada background sesuai dengan tema Allshop Anda Setelah semua selesai, Anda bisa menyimpannya, kemudian klik undur Untuk yang kedua, Anda juga bisa membuat editing postingan untuk Instagram Dengan menggunakan template kiriman Instagram Kemudian Anda bisa memilih sesuai dengan tema yang akan Anda gunakan Kemudian Anda bisa mengganti foto yang ada pada template dengan foto yang akan Anda posting Anda juga bisa memasukkan nama barang yang Anda jual, nama Allshop Anda, dan Instagram Allshop Anda Hal ini dapat memudahkan pembeli untuk mencari hal-hal yang ingin mereka beli Untuk elemen pada postingan juga dapat Anda ganti sesuai dengan tema Allshop Anda atau tema postingan Anda Untuk elemen yang bertanda Pro merupakan elemen yang berbayar Anda bisa meletakkan elemen-elemen tersebut di berbagai sudut Sesuai dengan konsep yang Anda inginkan Jika menurut Anda elemen yang sudah Anda letakkan tidak sesuai Anda bisa menghapusnya dan mengganti dengan elemen lain Hal ini bisa disesuaikan dengan tema yang akan Anda buat Setelah dirasa postingan sudah cukup bagus Anda bisa menyimpannya sebagai gambar Dan kemudian postingan sudah tersimpan di galeri Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati